Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, selamat pagi Berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa Dan seperti biasa saya tidak sendiri Bersama partner saya Dr. Indra Bekti Amin Jadi dokter ya amin Ini udah bertahun-tahun disini emang Tapi gelar dokter itu didapatkan dari Hidup Sehat, terima kasih Selamat bergabung Dr. Bekti Betul sekali, tapi bukan dokter Apa namanya, gadungan Dokter bohong-boongan tapi ya Tapi tadi bukan Boong-boongan masalah yang tadi kita sama-sama Dengarkan, ini Mengenai hyperseksual dan Libido tinggi gitu, yang kerap Terjadi di belakangan ini Apakah lagi khususnya kepada Orang-orang yang terkenal Pemimpin dunia bahkan juga Dan juga ada Di tanah air tadi, tapi kita tidak membahas Kasusnya, tapi kita membahas seputar Apakah Si libido tinggi atau Hyperseks ini gangguan kejiwaan Nah itu dia Di tengah-tengah kita telah ada Dokter-dokter Darmawan Ardi Spesialis kedokteran jiwa Selamat pagi dokter Apa kabar dokter Selamat pagi Apa kabar dok Nah tadi dok nih Ini fakta dan mitosin benar di masyarakat dok Terkait tentang Hyperseks dan libido tinggi ya dok ya Nah ini katanya dok Pengidap hyperseks ini Baik wanita ataupun pria Ini umumnya tidak menyadari Bahwa mereka mengidap Hyperseks dan libido tinggi itu dok Itu fakta atau mitos dok? Ya memang kebanyakan mereka tidak menyadari ya Karena mereka merasa itu bagian dari diri mereka Dan itu dianggap Sesuatu yang Sudah menjadi kewajaran Berarti itu fakta ya dok? Apa berarti? Ya kebanyakan tidak menyadari Dan tidak juga mengerti bahwa itu Suatu gangguan Baiklah sebenarnya apa sih dok? Pemirsa pasti penasaran nih dok Hyperseks itu apa? Libido itu apa? Mungkin banyak juga pemirsa yang belum tahu nih dok Pertama-tama itu menjadi sebuah gangguan Apabila ada masalah psikologis dan perilaku Yang terkait dengan perilaku seksualnya Nah masalah psikologis atau perilaku itu Biasanya didefinisikan sebagai Adanya distress dan disability Jadi distress adalah Suatu kondisi tidak nyaman di dalam dirinya Dan disability itu adanya Dengan disfungsi sosial Misalnya mengganggu relationship Dan lain sebagainya seperti itu Nah kalau kita bicara libido sendiri Libido itu sebetulnya dorongan seksual Yang sifatnya itu lazim Dan itu ada spektrum Ada orang yang libidonya lebih tinggi Ada yang libidonya sedang Ada yang libidonya agak kurang Itu sesuatu yang dibawa gitu loh Nah tetapi bisa juga itu sesuatu yang didapatkan Karena kondisi medis Jadi karena kondisi medis tertentu Libidonya turun Misalnya kalau di gangguan-gangguan kejiwaan Seperti kita tahu gangguan mood Misalnya dia itu sedang depresi Libidonya turun Tetapi ketika dia manik Misalkan pada bipolar ada manik Dia akan libidonya meningkat Nah libido itu Kalau misalkan libidonya tinggi Kemudian menjadi masuk ke dalam kriteria Di hypersec itu adalah perilaku yang Kita masukkan di dalam kriteria-kriteria Seperti dia itu tidak bisa mengendalikan dorongannya Menghabiskan waktu yang banyak Untuk berfantasi Atau melakukan tindakan seksual lainnya Atau nonton pornografi Kemudian dia tahu ada akibatnya Misalnya ada resiko kena infeksi saluran kemi Atau seksual transmitted bisnis Tetapi dia tetap melakukannya Sehingga dia tidak bisa mengendalikan itu Itu masuk ke dalam Hyperseksualitas Oke dok Ini ada fakta mitos selanjutnya ya dok ya Hyperseks dan libido tinggi Adalah dua hal yang berbeda Fakta otimitos Jangan dicampung dulu Kompak kita ya Baik kita akan Sesaat lagi mengetahui jawabannya Tetap bersama kami di Hidup Sehat Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat Nah kita mesti membahas seputar Hyperseks dan libido tinggi Nah apakah itu gangguan kejiwaan Nah tadi ada fakta mitos yang belum dijawab nih Hyperseks dan libido tinggi Adalah dua hal yang berbeda Fakta atau mitos Dokter silahkan dijawab sekarang Fakta Yes Dijawab nih kan Kayak kuis ya Iya betul jadi kayak kuis Fakta ya dok Beda apa tuh Jadi kalau misalkan libido itu Memang tadi kan sudah bawaannya ya Bawaan dari Bawaan dari kita Di otak juga Mekanismenya berbeda dengan Mekanisme kalau Dia itu mengalami hyperseks Karena hyperseksual itu Menjadi sebuah gangguan mental Nah jadi kalau misalkan kita lihat Pada yang hyperseks itu Itu sudah melibatkan Neurotransmitter dopamine Sudah memperlukan Apa itu dok Neurotransmitter Di dalam otak Ya Jadi kimiawi otaknya Ini kan ada jaras dopamine ya Nah jadi jaras dopamine ini Dari mesolimbik Mesolimbik pathway Ini akan terpengaruh Jadi antara ini Nukleus akumben Ventral tegmentum area ini Daerah-daerah dengan sistem limbik Yang menyangkut hipokampus dan amigdala Ini adalah area-area Yang berhubungan dengan Brain reward system namanya Jadi brain reward system Dengan pusat emosi Tadi sistem limbik Lalu akan berpengaruh Ke prefrontal cortex Bagaimana dia Bisa nggak mengendalikan Nah jadi kalau Yang hyperseks ini Sudah terjadi Ada rangsangan dopamine Dimana sudah tidak bisa Dikendalikan lagi Perlakunya Sedangkan kalau yang libido tinggi Itu masih bisa Dikendalikan Kontrol Bisa dikendalikan Itu bagaimana Bisa diobati Atau bagaimana dok Bisa mengurangi hyperseksnya Jadi kalau dulu ada lagu ya Lumpuhkan ingatanku Hapuskan memory tentang dia Nah kalau nggak lumpuh-lumpuh Nanti kita sebagai psikiater Akan melumpuhkan itu Jadi pikirannya muncul terus Bisa ya Bisa ya Itu lagi bisa ya Iya Jadi pikirannya muncul Kita tekan Kita kendalikan lagi Baik dengan pengobatan Dengan psikoterapi Atau mungkin perlu dirangsang Dengan magnet Jadi itu bisa Kita bantu Untuk bisa Mengendalikan kembali Dan si pasien Bisa kembali Ambil alih Kontrolnya Baik dokter Dokter karena nih hyperseks Dan libido tinggi itu berbeda ya dok Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok Libido tinggi ini Ini bukan klienan seks dok Sedangkan hyperseks adalah Gangguan kejiwaan Ini fakta atau mitos dok? Ya hyperseks adalah gangguan kejiwaan Fakta Fakta Ya baik Jadi hyperseks itu gangguan kejiwaan Dan ternyata tadi pun juga sebenarnya bisa di Diobati ya dok Dikurangi atau Benar-benar bisa dilumpuhkan Benar-benar bisa dilumpuhkan Jadi kita mesti cari penyebabnya apa Pencetusnya Kemudian kita modifikasi perilakunya kembali Dengan pikirannya Dengan perasaannya gitu Jadi bisa Bisa diobatin Oke baik dok Nah ini ada fakta mitos ini cukup Apa namanya Masyarakat pengen tahu nih Ini Karena begini Ini ada Mungkin ada trauma masa kecil dok Itu Ini fakta mitos berikutnya nih dok Jadi hyperseks dan libido tinggi Pada seseorang Pada umumnya dipicu oleh stimulus Pada masa anak-anak gitu Alias trauma waktu kecil Fakta atau mitos itu dok? Fakta Fakta juga Di beberapa penelitian menunjukkan Kemudian adanya sexual child abuse Kemudian adanya penelantaran Pada masa kecil Itu mengakibatkan orang Mencari dalam bentuk perilaku seksual Berarti sudah bisa diamati Dari kecil juga dok ya Dan Wawancara Pada pasien juga Berarti harus menggali Bisa Diwayat Dan berhulu ya dok ya Bisa Tapi apa sih yang membuat Anak-anak ini trauma Biasanya dok Aku juga punya anak Takutnya mereka Supaya kita bisa aware Bahwa nanti mereka dewasa Mudah-mudahan sih Bisa aman-aman aja gitu dok Ya sekarang yang bahaya itu Kalau misalkan mulai remaja ya Jadi perilaku seksual remaja Sekarang juga sangat-sangat Ya Mengerikan ya dok Mengerikan Jadi Yang mesti kita lihat Kenapa anak-anak itu bisa seperti itu Karena kalau misalkan dia ditantarkan Atau dia mengalami Abuse pada saat kecil Itu ada tahapan perkembangan Yang terhenti Dimana dia tidak mendapatkan Sebuah perhatian Sehingga itu Dia akan secara Unconscious Mencoba mencari Seeking for attention tadi Seeking for attention tadi Melibatkan kemudian Adalah Relationship Dan perilaku Seksual Dokter katanya nih Kalau pornografi juga itu Berpengaruh betul tidak dok? Betul Karena pornografi Akan menumbul Suburkan fantasi Dan seakan-akan Film-film itu Atau pornografi itu Dia anggap Suatu kenyataan Jadi ada pasien-pasien yang mengatakan bahwa Saya mau yang kayak begitu Seperti di film Nah film itu kan ada Action cut Action cut Nah dia kira itu betulan Kalau di film itu Kenyataan dia menuntut pasangannya seperti itu Akhirnya terjadi konflik pasangan Nah ini Menyambung tadi Dari pertanyaannya gitu Pornografi ini Kan anak-anak ini kan Saya worry banget nih dok ya Punya anak-anak Semuanya mungkin Gepom biasa di rumah gitu kan Untuk Bagaimana untuk bisa kita Menghalang Atau menghalau Akses informasi yang begitu Wah sporadis Begitu kan Akses begitu mudah gitu kan Dan banyak sekali ini Kita mendapatkan konten-konten Pornografi gitu Dan biasanya kita Tanpa kita sadar Sebenarnya juga eksplisit juga gitu ya dok Itu caranya gimana dok Menjelaskan kepada anak-anak Bahwa ini yang hal wajar Dan ini hal yang tidak wajar gitu dok Ya Orang tua harus bisa Mendampingi anak-anak Ya betul Harus bisa Menjadi teman Supaya dia tidak hanya mendapat Dari teman sebayanya Ya kemudian kita bisa meng-guidance Kita bisa kasih tahu Jadi makanya Pengetahuan tentang Sex education pada orang tua Untuk bisa dia Mengajarkan atau menerapan Pada anak-anak itu penting Nah pendidikan sex educationnya ini Yang sekarang kita kurang Sampai sekarang kita belum dapat Karena mungkin masih tabu ya Merasa bahwa kita ini Betul Berarti masih anak kecil Belum saatnya Itu dia betul Padahal perlu ya edukasinya Jadi apa namanya Seperti sekarang Banyak campaign Tentang orientasi seksual Itu juga anak-anak Bingung sekarang Bagaimana menikapinya Kemudian beberapa anak Malah masih SMP SMA Pikirannya udah Keseksual aja gitu loh Tentang dia punya orientasi lah Tentang dia punya hubungan lah Dok Tadi kan tabu ya dok Di masyarakat Nah ini cara memberitahu Anaknya itu bagaimana dok Sebetulnya kan masuk dari pendidikan Kesehatan reproduksi Nah itu dari situ ya Dan kesehatan mental Dalam membina Relationship Sampai kepada Membina keluarga Jadi Ada Ada stigma Kalau misalkan Pendidikan seksual itu Mengajarkan Bagaimana Berhubungan seksual Padahal bukan seperti itu Padahal bukan ya Kesehatan reproduksi Kemudian juga mungkin Bahwa resiko-resikonya Yang bisa kita hadapi Termasuk kesehatan mental tadi ya Iya Betul sekali Baik dok Ini untuk Hypersex dan libido lagi nih dok ya Jadi Ini terjadi gangguan Pada fungsi otak Bagi pengidap hypersex Dan libido tinggi Pertama atau mitos itu dok Ya Kalau yang libido Tinggi Itu tidak terganggu tadi fungsinya Oke Masih bisa dikontrol Jadi ini masih abu-abu ya dok Tapi kalau yang Tapi hypersex Terganggu Fungsi otak Jadi kalau libidonya tinggi itu Tidak terganggu Tidak Masih terkontrol Masih terkontrol Tidak seperti yang tadi Jaras dopaminnya Dan mempengaruhi semuanya itu Bikin Hyper Tidak bisa dikendalikan Jadi libido tinggi itu Hal yang normal Tapi ketika tidak bisa mengendalikan Itu malah jadi Uppersex Oh begitu Nah kriteria hypersex itu Seperti apa nih dok Ada grade-nya tidak dok Masyarakat masih penasaran dok Selahat sejauh ini belum ada Bahkan ada Apa namanya Kriteria diagnostik Sesuai DSM pun Juga itu masih Masih terus dikembangkan Jadi Sebetulnya Kebutuhan Seksual orang Seperti tadi Libido orang Libido itu kan bervariasi Cuma kita mencoba Membuat sebuah Statistik aja Misalnya kalau usianya Sudah sekian Misalkan 40 lebih Masih butuh Hubungan seksual Setiap hari Nah ini Kita udah mesti Menduga Apakah ini sebuah Perilaku hypersex Seperti itu Jadi kalau grade ringan Sedang atau beratnya Itu belum ada Nah dok untuk mengetahui nih Mengetahui ini hypersex Markernya itu apa sih dok Ini hypersex atau bukan Hal apa yang perlu kita Perhatikan dok Satu dari diri sendiri Apakah Dia merasakan ini Sebuah sesuatu Dorongan yang Yang akhirnya menjadi Sebuah Keharusan yang Dimana setelah dia lakukan Dia tidak memperoleh Kepuasan Jadi seperti dorongan Obsesif gitu Nah kemudian Nomor dua Dilihat dari Relasinya Jadi fungsi sosialnya Apakah Dia ada masalah Dengan relasi Nah kemudian juga Dilihat apakah ada Yang hubungannya Dengan tadi Penyakit menular seksual Resiko untuk Kena penyakit menular seksual Jadi untuk Kesehatannya dia sendiri Nah paling tidak Hal-hal seperti itu Perlu kita tanyakan Kalau ditemukan Dan itu beresiko Berarti kita harus Segera tangani Baik dok Nah ini mungkin Boleh di Kasih kesimpulannya dok Bahwa Topik kita kali ini adalah Mengenai Hyperseks Dan juga Libido tinggi Yang mana Gangguan kejiwaan Nah mungkin boleh dokter Kasih Apa namanya Kesimpulannya Silahkan dok Jadi Hyperseksual disorder Masuk di dalam Gangguan Yang namanya Adiksi perilaku Nah itu Menjadi gangguan Karena melibatkan Masalah Adanya distress Dari perasaan Orangnya sendiri Yang tidak pernah puas Dan juga Dituntut harus Dilakukan Tapi Hampa Gak ada Kedekatan emosional Relasi emosional Dan yang satunya lagi Adanya Disfungsi Atau disability Dimana dia akan Mengakibatkan Masalah dengan Relasinya Masalah dengan Time consumingnya Sehingga dia Tidak produktif Karena gak bisa Konsentrasi Tetapi selalu Memikirkan Tentang dorongan Seksualnya Nah itulah Makanya disebut Hyperseksual disorder Gitu Baik Jadi yang bisa dipastikan Bahwa hyperseksual ini Bisa disembuhkan ya dok Insya Allah Itu emang dimulai diada di diri kita sendiri Bukan orang lain yang Stop 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 Tapi kita yang mau stop ya Nah itu dia Dan harus konsultasi ya Ada kerjasama Antara terapis Dokternya Dengan pasiennya Ah betul Baiklah begitu dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Dan Mawan Baiklah Pemirsa Nah kita akan Membahas selanjutnya Soal telur ayam Nih kak bakti Telur ayam kan banyak ya kak Ada telur ayam negeri Ayam kampung Terus ada ayam omega 3 Ada ayam probiotik Ada ayam organik Oh itu kan telur ya Banyak Banyak kan Nah tentang telur Nah tapi kita akan membahasnya Tentang telur ayam negeri Dan telur ayam kampung Nih Sehat lagi pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Hidup Sehat Jangan kemana-mana